F-22 Raptor dirancang sebagai pesawat tempur air superiority atau superioritas di udara Pesawat ini dibuat untuk menguguli semua pesawat tempur yang ada di dunia Namun, pesawat ini lahir di saat yang tidak tepat Pada saat pesawat ini lahir, Amerika tidak memiliki musuh yang sepadan dalam hal kekuatan udara Akibatnya, jumlah produksi F-22 dipangkas Bahkan, fasilitas produksi F-22 juga dihentikan Akibat pemangkasan jumlah produksi, harga per unit F-22 menjadi sangat tinggi Penghentian jalur produksi membuat F-22 tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini Pada saat muncul pesaingnya, sebagian teknologi yang dimiliki F-22 sudah ketinggalan zaman Pesawat F-22 terakhir yang diproduksi keluar dari pabrik bulan Desember 2011 Artinya, pesawat paling baru saat ini sudah berusia hampir 12 tahun Sebagian pesawat lainnya sudah berusia 25 tahun Dalam video ini, kita akan membahas tentang pesawat tempur F-22 Raptor Ide awal pembuatan F-22 bermula pada awal tahun 80-an Tahun 1981, Angkatan Udara Amerika menyampaikan kebutuhan akan pesawat tempur taktis maju atau Advanced Tactical Fighter untuk menggantikan F-15 dan F-16 Hal ini dipengaruhi meningkatnya ancaman terutama pengembangan pesawat tempur Sukhoi-27 dan MiG-29 oleh Uni Soviet Setelah dikaji selama beberapa tahun Pada tahun 1985, dikeluarkan Request for Proposal untuk pesawat tersebut dengan penitik beratan pada kemampuan Stel dan Super Cruise Request for Proposal atau RFP adalah penawaran kepada perusahaan untuk mengajukan proposal pembuatan pesawat tersebut Dari 7 perusahaan yang mengajukan, akhirnya dibeli 2 desain untuk berkompetisi yakni YF-22 dan YF-23 YF-22 dibuat oleh perusahaan Lockheed, Boeing, dan General Dynamics Sedangkan YF-23 dibuat oleh Northrop dan McDonnell Douglas YF-22 terbang perdana pada tanggal 29 September 1990 Sedangkan YF-23 terbang satu bulan lebih awal yakni 27 Agustus 1990 Setelah serangkaian penilian, pada 21 April 1990 Angkatan Udara Amerika mengumumkan YF-22 buatan tim Lockheed sebagai pemenangnya Padahal dari segi kecepatan dan stealth, YF-23 lebih unggul Namun, YF-22 memiliki kemampuan manuver lebih lincah dan biaya produksi yang lebih rendah YF-22 kemudian menjadi F-22 F-22 mendapatkan Initial Operational Capability atau IOC tahun 2005 dan secara resmi masuk Dinas Angkatan Udara Amerika pada tahun 2007 Pada saat tahap prototip yakni YF-22, pesawat ini diberi nama Lightning II Kemudian, pada saat menjadi F-22, secara resmi menyendeng nama Raptor Meskipun saat ini jika mendengar ramah Raptor yang terbayang adalah Dinosaurus Velociraptor Tapi, dalam konteks F-22, Raptor berarti burung pemangsa Sebagai burung pemangsa, F-22 dibekali kemampuan dan teknologi untuk mengalahkan pesawat manapun pada saat itu di udara Seloganya adalah, first look, first shot, first kill F-22 mampu lebih dulu melihat pesawat musuh di kejauhan sebelum pesawat musuh tersebut mendeteksi keberadaan F-22 Dan F-22 akan menembak terlebih dahulu pesawat tersebut dan menghancurkannya sebelum pesawat itu menyadarinya Untuk bisa mendeteksi musuh terlebih dahulu, F-22 dibekali dengan radar AN-APG-77 yang dibuat khusus untuk F-22 Ini merupakan radar dengan teknologi AISA atau Active Electronically Scanned Array Apa itu AISA? Silahkan dilihat pada video ini, link ada di deskripsi Radar ini memiliki bidang pandang dengan sudut 120 derajat Jarak operasionalnya adalah 160 km Sumber lain menyebut, jarak operasional radar ini mampu mendeteksi objek 1 meter persegi hingga jarak 241 km Kemampuan radar ini mengungguli radar pesawat tempur lain pada masa itu Misalnya, Sukhoi 27 yang radarnya baru bisa melacak target berukuran pesawat tempur pada jarak 100 km Selain itu, untuk memperbesar kesenjangan jarak deteksi, F-22 juga dilengkapi kemampuan stealth atau siluman F-22 didesain dengan bentuk geometri yang memantulkan gelombang radar agar tidak kembali ke antena radar musuh Selain itu, gelombang radar yang dipantulkan juga sangat kecil Karena permukaan luar F-22 diberi lapisan khusus yang menyerap gelombang radar Hal ini membuat F-22 memiliki radar signature yang sangat kecil Besarnya radar signature ini dinyatakan sebagai radar cross-section atau RCS dengan satuan meter persegi Sebagai perbandingan, RCS pesawat tempur F-16 tipe awal adalah 5 meter persegi Sukhoi 27 15 meter persegi dan Sukhoi SU-35 sebesar 3 meter persegi Sedangkan F-22, RCS-nya hanya 0,001 meter persegi Dengan demikian, pesawat musuh harus berada pada jarak sangat dekat yakni hanya beberapa kilometer agar radarnya bisa mendeteksi F-22 Ini artinya, F-22 memiliki kesempatan cukup lama untuk menembak pesawat musuh tersebut dari pertama kali terdeteksi hingga jarak dekat Kemudian, agar bisa menjatuhkan musuh dari jarak jauh juga harus dilengkapi dengan rudal yang memiliki jarak yang jauh Senjata utamanya adalah rudal udara ke udara Amram AIM-120D yang memiliki jangkauan 160 km Direncanakan juga bisa dipersenjatai dengan rudal PVR AIM-260GATM atau Joint Advanced Tactical Missile yang jangkauannya mencapai 200 km Rudal Amram ini diletakkan internal di dalam wibon bayi bagian bawah yang mampu memuat 6 rudal Amram Selain rudal jarak jauh, F-22 juga membawa rudal AIM-9 Sidewender untuk jarak dekat Rudal ini dipasang di wibon bayi bagian samping Meskipun dirancang memiliki kemampuan pertempuran jarak jauh di luar jarak pandang visual F-22 juga tetap mempertahankan kemampuan dogfight Dengan desain aerodinamika relax stability dan transvectoring nozzle serta mesin yang powerful F-22 memiliki kemampuan manuver yang sangat baik dan mampu melakukan belokan-belokan tajam Kemampuan lainnya adalah supercruise yakni mampu mencapai kecepatan supersonik tanpa harus menyalakan afterburner Kemampuan supercruisenya adalah max 1,8 di ketinggian Sedangkan kecepatan maksimum dengan afterburner adalah max 2,25 Keunggulan lainnya adalah ketinggian terbang di atas rata-rata pesawat tempur lainnya F-22 mampu terbang hingga ketinggian 20 km Sedangkan pesawat seperti F-15 dan F-16 hanya sampai 18 km F-35 ketinggian maksimumnya hanya 15 km Karena itulah F-22 yang digunakan untuk menebak balon udara milik China yang terbang di atas Amerika Karena hanya F-22 yang ketinggiannya mampu mendekati ketinggian balon tersebut Selain hal tersebut di atas, masih ada beberapa keunggulan lain dari F-22 yang tidak dimiliki oleh pesawat tempur lain di masa yang sama Di antaranya, sistem perang elektronika AN-ALR-94 Sensor inframerah dan ultraviolet untuk mendeteksi rudal atau Missile Launch Detector AN-AAR-56 Sistem flight control full elektronik dan digital Glass cockpit Serta sensor fusion untuk meningkatkan kesedaran situasional pilot Tetapi, F-22 muncul pada saat yang tidak tepat Ketika Amerika mengoperasikan F-22 Amerika tidak memiliki musuh yang sepadan dalam kekuatan udara Musuh yang dihadapi Amerika pada masa itu adalah kelompok-kelompok perlawanan di Irak, Taliban di Afganistan, dan Al-Qaeda Mereka tidak memiliki pesawat tempur ataupun sistem pertahanan udara yang mengancam Teknologi pesawat tempur Rusia sedang dalam tahap bangkit setelah runtuhnya Uni Soviet China juga masih tertinggal jauh dalam teknologi pesawat tempur Dalam perang di Irak dan Afganistan, pesawat-pesawat seperti A-10 dan helikopter A-BJ Jauh lebih berguna dibandingkan jet tempur super canggih Karena itu, kebutuhan akan pesawat tempur super canggih F-22 menjadi tidak prioritas Hal itu menyebabkan pemotongan anggaran pengadaan F-22 Pada awalnya, Amerika berencana membeli 750 unit F-22 Jumlah ini kemudian dipangkas beberapa kali Hingga akhirnya hanya menjadi 187 pesawat Selain 8 unit pesawat untuk tahap uji coba Dari 187 pesawat yang operasional Hanya 150 unit yang dalam kondisi siap tempur Yang lebih tragis Produksi lain atau fasilitas jalur produksi F-22 sudah dihentikan Meskipun peralatan produksi dan dokumen teknis untuk pembuatan F-22 Tetap disimpan untuk kemungkinan menghidupkan kembali produksi lain Tetapi, biaya untuk mengaktifkan kembali produksi akan sangat mahal Diperkirakan, jika dihidupkan kembali untuk memproduksi 75 unit pesawat Maka, biaya pembuatan 1 unit pesawat akan memakan biaya 227 juta dolar Atau sekitar 3,4 triliun rupiah Itu bisa membeli hampir 3 unit F-35 Selain itu, lamanya waktu dari penghentian produksi Berarti, orang-orang yang dulu terlibat produksi F-22 Sebagian besar sudah tidak ada Baik karena pensiun atau pindah ke perusahaan lain Ini berarti, harus melatih orang-orang rekrutan baru Yang tentunya menambah biaya dan waktu Karena itu, tahun 2017 Angkatan Udara Amerika memberikan laporan ke Kongres Bahwa mereka tidak berencana untuk menghidupkan kembali produksi F-22 Karena alasan mahalnya biaya dan tidak efisien Akhirnya, F-22 yang ada pada saat ini Terpaku pada teknologi era tahun 2005 Sebagian dari perangkat sensor dan elektronik di pesawat F-22 Sudah ketinggalan zaman Dari segi kecepatan, ketinggian terbang dan kemampuan manuver F-22 Masih memiliki keunggulan Tetapi, dalam hal kecanggihan radar, sensor dan avionik F-22 jauh tertinggal jika dibandingkan dengan F-35 Upaya upgrade tentunya dilaksanakan Beberapa upgrade pada F-22 yang sudah dilakukan Meliputi pemasangan Advanced Infraresource and Track atau AIRST Upgrade sistem komunikasi Sistem data link dan lain-lain Namun, upgrade ini juga mengalami kendala Dengan dihentikannya jalur produksi Ini berbeda dengan pesawat lain Semisal F-16 atau F-15 Meskipun muncul era tahun 70-an Namun, sampai saat ini Jalur produksi F-15 dan F-16 masih tetap berjalan Upgrade semisal pemasangan Distributed Apertory System atau DAIS Seperti yang dimiliki oleh F-35 akan sangat sulit Karena berarti merubah konfigurasi elektronik pesawat Ini karena pada saat perancangan F-22 belum menerapkan open modular arsitektur Atau desain dengan arsitektur modular Upgrade tidak bisa hanya mengganti salah satu komponen Melainkan harus merubah keseluruhan sistem Upaya upgrade ini juga terbentur permasalahan anggaran Amerika lebih suka menggelontorkan biaya untuk pengembangan F-35 yang lebih baru F-22 meskipun pernah menjadi pesawat tercanggih Namun, usia airframe pesawat ini sudah 25 tahun Dalam operasionalnya saat ini F-22 mengalami beberapa kendala Di antaranya adalah tidak kompatibelnya sistem komunikasi dan pertukaran data yang digunakan Hal ini karena Angkatan Udara Amerika tidak memasukkan F-22 dalam daftar pesawat Yang mendapatkan upgrade Advanced Battle Management System atau APMS Hal ini berakibat F-22 tidak bisa melakukan pertukaran data dan komunikasi langsung dengan pesawat lain Misalnya F-35 F-22 adalah pendikar sakti yang hidup di masa tidak ada lawan tanding Ketika muncul para pendikar lainnya, ia sudah terlalu tua Namun, Raptor sepertinya masih enggan untuk mati Meskipun sudah berembus wacana untuk mempensiunkan F-22 Tetapi, hal ini masih terus diperdepatkan F-22 Raptor setidaknya masih akan terbang hingga tahun 2030 Yang direncanakan digantikan oleh pesawat hasil program Next Generation Air Dominance atau NGAD Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!